Ya Pak Bersa, kita beralih ke informasi lainnya. Ini ada informasi, kita masuk ke informasi politik. Politik. Ada apa, Rifadil? Ini Ketua Umum PKB, Muhammad Iskandar, ini melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Hamzah Has, untuk meminta nasihat menjelang Pilpres 2024. Cahimin tiba di kediaman Hamzah Has yang berada di Matraman, Jakarta Timur, pukul 10 pagi, pertemuan keduanya berlangsung tertutup. Tujuan kedatangan Cahimin hari kemarin adalah untuk bersilaturahmi, sekaligus meminta nasihat serta masukan-masukan mengenai Pilpres 2024. Kepada Hamzah Has, Cahimin berterus terang, menanyakan cara untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Jalang pemilu 2024, Cahimin kerap bersilaturahmi tentunya ke sejumlah tokoh. Kita juga informasikan menehal ini sebelum menyambangi kediaman Hamzah Has. Pada awal Mei lalu, Cahimin sempat juga bertemu dengan SBY dan AHG di Puri Cikeas. Juga sempat bertemu juga dengan Pak Yusuf Kala ya, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Kita simak yuk pernyataan dari beliau. Ingat ini. Wakil Presiden ini banyak jasanya menampingi para Presiden yang harus terus kita hormati, terus-harus menerus memberikan penghargaan yang tinggi atas perjuangan para Wakil Presiden. Yang kedua, ya kita harus banyak belajar, mendapatkan masukan, dan siapa tahu kalau tidak jadi Presiden, ya Wakil Presiden. Jadi, kode-kode ini, kalau mantan Wakil Presiden ini kode memang mengincar posisi jawabnya sih. Ngincarnya sudah, kalau ngincarnya pasti Presiden, tapi semua kita suani, termasuk calon Presiden. Kalau nggak Presiden, Wakil Presiden. Kalau nggak, Menko lah, Menko. Ya, nggak, tetap di Wakil Presiden jalan turun-turun, Fih. Bayangnya mau turun-turun. Kalau menko, Menteri lah. PKB kan bukan sudah memberikan dukungan kepada Prabowo, ya? Menteri nggak juga, dubes deh. Kok jadi titipan gitu, Bas? Jangan gitu, Arief Adili. Kita harus tabayun, husnuzon. Betul, betul, betul. Baiklah, baiklah. Kita coba lihat informasi lainnya kalau hal ini, ya. Nanti pemirsa, Ketua Umum Projo yang juga Wakil Menteri Desa, Budi Ari Setiadi, mengatakan bahwa Projo akan mengusulkan tiga nama capres, dan nantinya Projo akan mendukung calon sesuai arahan Presiden Jokowi Dodo pada musyawarah rakyat hari Minggu mendatang. Kita simak. Pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2003, Presiden Jokowi Dodo akan hadir dan memberikan pedato arahan mengenai kemana arah dukungan para relawan Jokowi pada puncak musyrah di Istora Senayan hari Minggu. Mengenai dinamika yang terjadi, kami dari Panitia Musyrah mengusulkan nama-nama yang sudah terjaring dari proses musyawarah rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Jokowi Dodo. Ada tiga nama, Pak Prabowo Subianto, Pak Erlangga Hartato, dan Pak Ganjar Panemolo. Untuk selanjutnya, dari tiga nama itu, kami serahkan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi akan memberi arahan apa kepada kami. Kita tunggu saja arahan Pak Jokowi pada puncak musyrah hari Minggu. Jokowi akan memberi arahan